Hai hai balik lagi bareng aku Fiska kali ini aku bakal nge-review satu produk kayaknya ini udah hitsnya lama banget cuman aku baru aja beli dan aku penasaran mau nyobain sebelum lanjut ke videonya jangan lupa like dulu biar video ini ada terus tiap Sabtu terus jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa nyalain notifikasinya hari ini aku bakal nge-review tentang ini aku penasaran sih padahal ini hitsnya udah lama banget cuman ya aku tipe orang penasaran jadi aku mau nyobain aja walaupun udah telat tapi nggak apa-apa yang penting kita coba lu merasa penasaran ini semakin 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 meningkat ya kita langsung buka aja jadi ini kotaknya kayak gini terus di sini ada tata cara pemakaiannya terus di sini ada di sini ada toolsnya apa aja di dalamnya sekarang kita buka kecil aja teman-teman aku kira tuh gede banget buka tuh nggak ada petunjuk pemakaiannya jadi di sini aku dapet ini adalah alatnya di dalamnya ada baterainya gitu kayaknya tempat baterai terlalu ya di sini ada empat toolsnya ini kayak spons biasa gitu terus yang ini ada kayak apa sih kayak batu asahan gitu batu asahan batu penggosok mungkin buat ngebasihin muka kita gosok gosok ya kan gosok aja gosok terus ini ada kayak spons juga cuman lebih lembut daripada yang ini terus satu lagi ini kayak apa ya kayak kayak alat penjijit gitu jadi disini aku ngebahas ini dulu ini adalah alatnya terus di dalam sini ada baterainya kayak aku bilang tadi baterainya baterai jam gitu ada dua terus di sini ada batu penggosok ini fungsinya buat mengangkat sel kulit mati dan menghaluskan bagian kulit yang kasar mungkin kayak kayaknya aku biskugling jadi ini kayaknya buat daerah sikut mungkin kasar ya Kak tapi bisa juga bisa juga bisa juga sih buat muka cuman kayaknya yaudahlah kita lihat nanti aku bakal pakai ini atau enggak yang kedua ini ini ada sikatnya sikatnya ini fungsinya buat ngebersihin makeup-makeup gitu sikatnya sih lembut banget lembut banget sih sikatnya terus yang ini spon kasarnya mungkin berbuat bersihin kulit habis pakai batu penggosok tadi baru pakai spon halus terus ini yang terakhir adalah buat ngeget gitu buat nge-relaksasi muka ini bahannya kurang lebih sih sama yang pernah aku cobain pink koreanset kalau nggak salah itu sih kayaknya untuk bahan-bahannya kayak ini dan ini spon halusnya bahannya dari latex sama banget sama ini tuh kurang lebih lah buat ngeget-ngeget gitu jadi buat kalian yang belum nonton pink koreanset bisa klik tombol i di atas ini sebelumnya aku bakal nyuci muka aku dulu terus aku bakal pakai tapi yang ini pencer dan loner aku bakal balik lagi tunggu ya selamat menikmati selamat menikmati aku pakai alat ini ini yang sikatnya tadi lembut banget sih dipegang lembut banget tapi pas di aplikasiin ke muka itu sakit banget kayak pakai sikat gigi ditaruh ke muka berasa sih kayak gitu nggak tahu sih eh mungkin mungkin tiap kulit itu beda-beda aku nggak tahu jadi buat kalian yang udah nyobain alat ini bisa komen di bawah apa yang kalian rasain setelah pakai alat ini terus yang kedua aku bakal nyobain sih aduh batu penggosoknya nih aduh gimana nih pakai sikat aja sakit gimana pakai ini ya kita bismillah aja deh aku bingung ya padahal batu penggosoknya ku kira lebih sakit daripada pakai sikatnya ternyata nggak ini kayak lebih halus aja gitu di muka cuman aku masih nggak berani buat naikin levelnya jadi high berani tapi kita coba ya jadi ini aku bakal naikin levelnya jadi high sebenarnya takut sih cuman ya udah lah ya wow wow oh selamat menikmati katanya kan disini bisa menghaluskan kulit kalau dibilang halus enggak juga sih semoga enggak kenapa-napa ini muka sumpah kayak habis di amplas kalau dibilang halus enggak masih ada geradakannya cuman kalau bagian sini kayaknya lebih halus disini juga cuman disini masih geradakan oke lanjut ini lanjut kita pakai spon yang agak kasar aku lebih gak suka sama ini sponnya kasar banget sakit alat apa ini terus aku bakal lanjut sama si spon yang lembut ini selamat menikmati selamat menikmati oke ini yang terakhir aku bakal nyobain alat pijatnya selamat menikmati jadi semua alatnya udah aku pakai yang aku rasain sekarang adalah muka aku gak geradakan lagi cuman di daerah sini masih sih mungkin aku gak sampai sini juga tadi gak kulupulan sih di bagian sini kalau di daerah pimpinnya halus udah halus padahal aku tadi tapi agak agak perih ya di daerah sini itu agak perih gak tau ini kelihatan apa enggak ini kayak merah-merah gitu di bagian sini di bagian sini cuman hasilnya halus kayak lembut kayak pantat banget simpulannya yang aku gak suka itu ini ini adalah kayak apa sih sikat yang aku bilang kayak sikat gigi itu sakit banget terus spon kasarnya ini aku gak begitu suka yang aku suka ada tiga alat ini tiga toolsnya ini ini ada spon halus ada apa sih kayak batu penggosoknya gitu ini bisa digunain buat muka sama buat sikat kali ya terus ini yang paling mungkin enak adalah ini ya enak aja gitu di muka kayak mijit-mijit gitu itu sih kesimpulannya dari alat ini tapi sumpah ya gue ngerasainnya tadi masih kasar banget ini udah halus udah enak banget dipegang buat kalian yang penasaran atau mau beli alat ini kalian bisa cek di Tokopedia atau Shopee atau Lazada udah banyak kok di toko online yang jual alat ini ini harganya sekitar berapa ya 100 ribu 500 ribu alatnya jadi itu tadi pendapat aku tentang alat ini oke itu aja sekian dulu video dari aku buat kalian yang udah like udah subscribe makasih banyak terus jangan lupa kalau kalian punya kritik saran atau apapun itu ide atau kalian pengen aku nyobain produk apa yang lagi hit sekarang kalian boleh komen di bawah oke see you on my next video bye bye